Nah, gimana ya? Dua dari tiga orang di Indonesia berpotensi jadi pengangguran. Jadi, mau kamu lulusan ITB, UGM, UB, UPI, UI, UAA, ding ding, bala bala ding ding, UI, UAA, susah cari kerja. Halo, sahabat keyang supreme. Bertemu lagi dengan saya, Nikola Safutra. Kenapa jadi Andofi? Ganti ya, ganti. Ini mah orang so asik. Halo, sahabat keyang supreme. Bertemu lagi dengan saya, Devan Demotivator Tersertifikasi. Bekerja adalah impian dari semua orang. Ya iyalah, siapa juga yang mau nganggur. Kecuali kalau kamu kayak tujuh turunan kayak Putri Tanjung. Eh, punten, mbak. Maka dari itu, marilah kita awali episode kali ini dengan quotes. Menganggur adalah privilege. Ada banyak orang sukses di luar sana yang harus bekerja dan tidak sempat untuk bermalas-malasan. Hairul Tanjung mana sempat streaming enim. In my sort of opinion, buat kamu yang ada di kota besar, hidupnya itu lebih produktif loh. Tau nggak kenapa? Karena orang-orang di kota besar itu lebih terbiasa mencari solusi dari berbagai macam permasalahan yang ada. Misalnya, masalah persaingan cari kerja, masalah sirkel kantor yang toksik, pacaran beda zodiac, pacaran beda agama, pacaran satu agama beda golongan. Tuhan memang satu, kita beda genre. Haruskah kita lantas pisah cuma karena beda genre? Tinggal di kota besar mengajarkan pekerja seperti kita untuk lebih produktif dari waktu ke waktu. Ya, kalau kita nggak produktif ya jelas bakal ketinggalan. Contohnya, persaingan dunia kerja. Bayangin aja ada 1,7 juta sarjana lulus setiap tahunnya. Belum lagi yang ngelulusan lama yang masih nganggur. Tapi, lawan kerja yang ada itu cuma sekitar 500 ribuan doang. Nah, gimana ya? 2 dari 3 orang di Indonesia berpotensi jadi pengangguran. Jadi, mau kamu lulusan ITB, UGM, UB, UPI, UI, UAA, ding-ding, bala-bala ding-ding, UI, UAA, susah cari kerja. Sekalipun dapat kerja, banyak banget perusahaan yang nawarin gaji di bawah WMR. Ya, ada sih yang gajinya 2 kali lipat WMR, tapi jarang banget. Sekalinya dapat, eh ada yang marah-marah di sosmed lho. Selamat, Devan. Kamu diterima di perusahaan kami. Berdasarkan kontrak, kamu akan dibayar dengan gaji 3 juta dan masa probation tidak menentu. Hah? 3? Walisong aja 9? Masa saya 3? Wah, nggak bisa gini, Pak. Ini Bapak bisa saya viralin, nih. Ini perbudakan modern namanya. Ya, memang iya. Saya kan, Devan, Wilhelm, Jandles. Selain itu, banyak juga tantangan lainnya selama hidup di kota. Akibatnya, pekerja di kota pun terpaksa untuk produktif supaya mereka bisa bertahan hidup. Meskipun kerjaannya jadi monoton. Terima kasih telah menonton! Buat yang lagi ngerasa jenuh dan bosen sama kerjaan kalian, berarti kamu sedang ada di dalam fase Bored Out Syndrome. Istilah apa lagi itu? Banyak banget istilah. Jadi ya, Bored Out Syndrome itu adalah kejenuhan kronis akibat pekerjaan yang monoton dan repetitif. Dampak buruknya adalah pekerja rentan mengalami stres, depresi, dan kecemasan. Sudah gaji pas-pasan, uangnya habis buat bayar psikiater ini mah. Eh, tapi emang gajinya cukup buat bayar psikiater? Dengan kamu bekerja terus-terusan tanpa istirahat, kamu lagi ada di masa produktivitas yang nggak sehat. Akhirnya, nggak ada tuh yang namanya walk-life balance. Survei membuktikan sebanyak 54% dari 30 ribu responden ngerasa beban pekerja lebih berat selama pandemi. Pekerja muda atau Gen Z adalah kelompok yang paling sulit mencapai work-life balance. Apalagi saat ini kita semua udah dibiasain sama sistem kerja baru, kayak WFH, WFH, work from home, work from anywhere, work from cafe, work from under pressure, work from under UMR. Too much works, but still, it didn't work. Sahabatku yang supreme, kerja nggak usahlah yang ngoyo-ngoyo banget. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak beban kerjamu, tapi seberapa bahagia kamu dalam melakukan pekerjaanmu. Don't push yourself too hard. Jangan paksakan dirimu. Sebanyak apapun pekerjaanmu, selarut apapun kamu pulang, ingatlah, bayaranmu tidak seberapa. Terima kasih telah menonton!